Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelanjutan kemarin setelah kita ngambil potongan dari potongan pemangkasan panen bali hasil pemotongan hasil pemangkasannya kita lanjutkan dengan penanaman tapi sebelum ditanam daun kita kurangi dulu perlunya apa biar tidak terjadi penguapan yang sangat over maka sebaiknya secara teori daun kita kurangi dan perlunya lagi biar ketika daun padan bali ini kalau mau ditanamnya dikurangi ini keumpama kena goyang angin tidak gampang goyang kita tunggu ya kita potong dulu daunnya dan ini setelah kita pangkas daunnya dengan gunting ini ini hasilnya gunting plat ini tidak ada lagi ya seadanya setelah kita potong kurangi daunnya biar penguapannya ini tidak terlalu over ini daunnya selain pengutongan daun ini tujuannya untuk tidak terjadi banyak penguapan juga menghindari dari terjangan angin ya kita sekarang nanam pandan balinya perlu ketahui kemarin penanaman pandan bali yang pemotongan itu tidak sukses yang mati satu oke karena yang mati satu ini yang mati yang ini hidup yang ini mati ini membusuk ini kalau membusuk kita ambil kita kita ganti yang yang ini kita ganti pakai yang ini kalau yang ini hidup tinggal yang ini kita cuman tancapkan saja penancapannya tidak ini sudah satunya tinggal yang ini kita cari media yang pas yang satu ini kita campur dengan apa sikas ini anakan sikas ini masih belum tumbuh yang lain banyak sudah yang tumbuh tinggal ini masih belum menunggu waktu ya kalau sikas ini memang harus sabar ini kita campur dengan pandan bali karena tidak ada tidak ada tidak ada medianya podnya tidak ada ya kita maksakan kita ngampung kita gabung dengan sikas begini jajah insyaallah ini hidup insyaallah hidup apalagi sekarang pas musim hujan itu sudah langsung dapat jaminan langsung dari yang membuat alam ini sang kholik sang pencipta yang merawat yang menciptakan yang memenuhi segala apa yang dibutuhkan makhluk apa tumbuh-tumbuhan atau yang makhluk-makhluk yang lain ini sudah dengan begini saja insyaallah ini sudah hidup kita siram sedikit-sedikit saja hasilnya kalau mau dari siram juga tidak apa-apa ini karena apa karena apa karena lagi musim hujan ya begitu saja liputan kami tentang penanaman pandan bali kemarin saya ambil kita potong tanpa alat pemotong cuma kita paksakan pemotongan itu melalui otot dan hasilnya ini kita pindahkan kita gabungkan dengan sikas terima kasih partisipasinya atas apa telah mengikuti karya kami penanaman pandan bali begitu saja jangan lupa like-nya share-nya komennya terlebih subscribe dengan subscribe lagi-lagi Anda tidak akan selalu mengikuti perkembangan terbaru kami karya-karya terbaru salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbaru